Saya tuh sedihnya ya gitu, kok saya ini presiden ketika pemilu langsung pertama lho, bertanggung jawab berhasil lho. Lho iya lho, lho kok sekarang pemilunya langsung tapi kok jadi abu-abu gitu, sudah direkayasa. Tidak, itu kurang apa lho semuanya yang berkata civil society, ahli hukum dan lain sebagainya, kok sepertinya gak ada yang akan bilang oh iya betul. Bukan begitu seharusnya, KPU-nya juga diam, Bawaslu-nya gak ada suara. Jadi kan saya mikir, masa saya gak boleh bersuara? Saya boleh dong bersuara, katanya kita ini negara demokrasi, menjalankan demokratisasi, untuk apa ada reformasi. Kalau reformasi sekarang menurut saya kok sepertinya hilang atau dalam sekejap. Dulu reformasi kan menempatkan nepotisme, kolusi, dan korupsi itu sebagai musuh bersama. Dan oleh sebab itu lahirlah komisi pemberantasan korupsi. Itu juga saya lho yang buat, heran lho. Yang barang bagus-bagus tapi sekarang dipergunakannya menjadi tidak bagus. Kenapa ya? Itu kesalahan siapa ya? Nah begitu lho, makanya aduh nih makamah konstitusi juga sama. Kenapa bisa diintervensi oleh kekuasaan? Nampak jelas melalui keputusan terhadap perkara nomor 90 yang menimbulkan begitu banyak antipati. Ambisi kekuasaan, sukses mematikan etika, moral, dan hati nurani hingga tumpang tindih kewenangannya. Dalam demokrasi yang sehat, terlebih dalam sistem politik, dalam sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik. Seharusnya hanya ada satu lembaga di tingkat nasional yang memiliki fungsi legislasi. Dengan demikian, setiap penambahan materi muatan dalam suatu undang-undang harus lahir melalui proses legislasi di DPR RI. Bukan melalui judicial review di MK, sebagaimana terjadi akhir-akhir ini. Ini ketua umum partai lho yang ngomong. Bukannya Ibu Mega secara pribadi lho. Dalam kaitan ini, MK hanya memiliki kewenangan menguji dan memutuskan apakah suatu undang-undang sesuai atau bertentangan dengan konstitusi. MK itu ya saya yang mendirikan lho. Coba bayangkan, kok barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak dengan makin baik. Waktu saya presiden tuh banyak lho. Nanti kalau saya beberin semua, nanti ada yang bilang, oh Ibu Mega sombong banget. Enggak. Sampai waktu saya mendirikan, saya sangat ingat. Saya minta dicarikan tempatnya. Wah, tau-tau mau tidak tahu di daerah mana. Saya bilang, enggak. Ini sebuah mahkamah konstitusi yang harus berwibawa. Hakim-hakimnya mesti punya karakter kenegarawanan. Sehingga dapat mengayomi seluruh hak-hak rakyat yang ada di dalam kedaulatan rakyat kita di, yang namanya di negara kesatuan Republik Indonesia. Coba, makanya sampai saya cari-cari. Akhirnya dapat keren tempatnya. Ya itu yang saya bilang masuk di dalam ring satu istana. Apa artinya? Dia adalah tempat yang harus dijaga. Ring satu istana itu saya tahu. Adalah tempat-tempat yang memang harus dijaga. Artinya, supaya apa? Dia berwibawa. Enggak gampang-gampang. Ini yang salah, siapa ayo? Terima kasih. Terima kasih.